Baik, terima kasih pemirsa tamasi bersama kami dalam menurut aku dan kita akan lanjutkan lagi. Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Ustadz Arief yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Tata. Silahkan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mau bertanya Ustadz, implementasi bulan Rajab dan Syakban yang lebih spesifikasi lagi, kemudian batasan-batasan orang yang mempunyai hutang-hutang pada bulan Ramadan, apakah boleh terbayarkan sepekan sebelum-bulan Syakban? Karena terdengar ada batasan-batasan dalam membayar hutang tersebut. Sekian Ustadz. Jadi maksudnya hutang puasa dan sebagainya begitu ya. Silahkan Kiai Tata. Oke, silahkan. Baik, terima kasih. Batasan-batasan sampai kapan bolehnya kita menyahur hutang yang terbengkelai di tahun-tahun sebelumnya? Apakah hanya setengah dari bulan Syakban atau boleh setelahnya? Para ulama sepakat batasannya adalah sampai akhir Syakban sebelum bulan suci Ramadan. Tetapi untuk ikhtiat, untuk hati-hati, para ulama mengingatkan batasan harus diwaspadai pertengahan Syakban atau nisuh Syakban. Tetapi aslinya masih boleh sampai akhir Syakban sebelum bulan suci Ramadan. Tetapi kalau hutangnya itu misalnya tiga tahun enggak pernah puasa, ya tidak lagi pertengahan Syakban. Mulai dari bulan Dhul Hijjah, Dhul Qodah sudah harus nyahur. Karena tiga bulan itu sudah melewati bulan Reja, bulan Syakban. Jadi konteks dari ketentuan para ulama tadi adalah kita harus menyahur kewajiban kita kepada Allah terkait ibadah terutama puasa. Itu sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kalau kita punya hutang di tahun lalu, enggak puasa sebulan, lalu kemudian lanjut tahun berikutnya enggak puasa, nyahurnya dua kali lipat. Jadi enggak sebulan aja, harus dua bulan. Kenapa? Sebagai takzir, sebagai hukuman bahwa kamu enggak serius. Islam itu sangat peduli soal bagaimana umatnya disiplin. Amin. Allahumma. Amin. Amin.